What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tanpa wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian Oke guys, kali ini gue mau bahas, gue mau kasih kalian 5 parfum ya, yang cocok untuk pemula Jadi untuk yang baru-baru join ke Dunia Parfum Oke, jadi mau tau list yang gue mau kasih, check it out guys Oke guys, untuk yang pertama, ini bukan ranking ya Nih, gue mau kasih 9 Apnan 9pm Kenapa Apnan 9pm? Ini sebenarnya parfum, dia nge-clone Jompol Gutierre ya, Ultimol ya Ini ya, dia memang ada perbedaan sedikit di openingnya Ya, buahnya tuh diganti per hama apel Oke, tapi ini paling gampang dipakai Ini vanilla bomb, manis banget Gampang banget dipakai Oke, ini cocok banget buat kalian yang suka-suka clubbing-clubbing Ya, karena baunya tuh enak banget Dan ini beast mode Oke, ini parfum vanilla bomb yang gue rekomen buat kalian Dan untuk orang yang baru awal-awal Ya, safe banget Ini safe, safe bland buy banget Oke, yang selanjutnya guys Ini guys Parfum yang bentuk Botolnya tuh aneh, unik Bukanya disini Udah, nyangkut Oke, jadi kita taruh aja terbalik guys Rohas Men Kenapa gue masukin ini? Ini kan parfum kopi Tapi kopinya itu Lebih ke kopi susu Jadi Gini Gak semua orang Suka bawa kopi Jadi ini lebih soft Lebih gampang dipakai Jadi untuk pemula Yang baru-baru Suka parfum Ini tuh dia Lebih fresh Fresh Kopi gitu Jadi dia gak terlalu kopinya Menyengat sekali Karena kalau kalian bisa Langsung mulai dari kamera Gitu ya Yang kopinya agak menyengat Itu gak semua orang bisa Suka Yang gak begitu Ini lebih soft Lebih Lebih easy Fresh style-nya lebih oke Rohas Men Yang selanjutnya guys Kait Alfursan Oke, ini gue gak perlu Jelasin banyak ya guys ya Kenapa Karena ini kan Udah murah 20 dolar Presentasenya bagus Ya Wanginya juga Pine Apple Bomb Pine Apple Bomb banget Tapi ini Ingat ya guys ya Ini bukan Nge-clone Crit Aventus Oke Ini dia Pine Apple Bomb Meskipun ini Cuma 4 jam Ya Cuman ya Kalian sempur lagi aja Gitu ya Ini seh banget Pine Apple Fresh banget Jadi buat siang-siang hari tuh Buah-buahan Fruity tuh Enak banget Pine Apple Jadi Kain Alfursan Dari Latafa Selanjutnya Selanjutnya guys Ini dari Latafa juga guys Ini guys Si Kuda Mahir Legacy Gue Suka banget Mahir Legacy ini Ya Karena Dia sangat-sangat Tahan di udara panas Dia gak menguap guys Ya Jadi dia Bismot Tahan di udara panas Apagi buat di Indonesia Yang udara ya pak Manasnya tuh Gila banget Ya kan Ini fresh Typical Citrus Citrus Blue fragrance Begitu Jadi Safe banget buat kalian Untuk pake Oke Ya selanjutnya guys Nah CK One Shock Ya Kenapa gue masukin ini Jadi Ini parfum tobacco Tapi menurut gue Dari sebagian Banyak parfum tobacco Yang pernah gue cium Ini yang paling safe Paling safe Baunya enak banget Gue punya sih Udah abis guys Udah kosong ini Cuma botol doang Ini Parfum tobacco Untuk Pemula Ya Karena gue Awal-awal juga Bos mau beli tobacco Gue agak ragu Makanya gue coba ini dulu Ya Ini safe banget buat kalian beli Untuk nanti Suatu saat Wah ternyata gue suka nih Tobacco Untuk Lebih Lompat gitu Jam ke yang lebih dalam Tobacco nya Ini karena tobacco nya Lebih aromatic Lebih fresh lah Ya Jadi lebih Enggak Tembakaunya itu Enggak terlalu menyengat Kayak yang lain Oke Kayak tobacco touch Kayak Tobacco vinyl Or Whatever lah Yang tobacco itu Lebih Lebih kuat Aromanya Kalau ini Dia lebih Ya lebih Kurang lah Less gitu Tentang ada Kecium tobacco nya Jadi CK1 shock Oke Jadi 5 parfum ini Cocok untuk kalian yang baru-baru Jam baru-baru Masuk ke dunia parfum Oke guys Thanks banget Mau datang ke channel gue Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus Tunggu channel gue Jadi Gue semangat banget Buat Review parfum Of wajah Finally buat kalian Hai guys Thank you guys See ya in the next video guys Ciao